Selamat datang di Webus Center Tempatnya alur cerita manhwa terbaru full 1 jam Wah 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 kali ini alur cerita dari si Ronan yang terisekai menjadi jenius pedang Sudah lama ya gak update Ronan, sekarang sudah saya update Dan oke, seperti apa kisah-kisah dari si Ronan yang ada di Akademi Pileon Kita langsung gajalah di Capcus Ronan yang sedang kesakitan merasa lega karena ada instruktur Nobiros datang Waktunya tepat sekali instruktur, kalau kau tidak datang maka mungkin tekus-tekus itu bakal kabur Kau terlalu banyak ngoceh Ronan, kalau kau cerewet seperti itu artinya kau sudah baik-baik saja kan? Kalau kau merasa dirimu lebih kuat seharusnya kau harus berjuang sampai akhir Ronan Tidak tersungkur seperti itu Murid yang aku ajari pedang harus kuat mentalnya Ronan Walaupun tubuhnya tercabik-cabik, ia harus tetap bergerak walaupun cuma menggerakkan mulutnya Ampun dah nih cewek ganas bener Cerita yang dikteror jadi kincep dah Ia tidak bisa berbuat apa-apa Jangankan kabur, jangankan kabur, gerak santu seti saja, rasanya seperti mau dicabik-cabik Apa ini? Kenapa tubuhku ketakutan seperti ini? Apa yang kau lakukan pada tubuhku? Kaswat Kemudian Nobiros datang, ia langsung menggenggam muka si cerita Si cirilah panik Mau kau apakan aku, ha? Diam cup, kau membuatku kesal Kau telah melukai muridku Dan yang paling penting, kau telah mencita waktu istirahatku Gara-gara kau, aku disuruh berlari kesini Kau akan menerima akibatnya dasar setengah elf Waduh da, gaswat, dan suuuu Aliran mana mengalir dengan deras Yang kemudian memunculkan mulut ular raksasa di hadapan cirilah Tuan jirda, cirilah bener-bener panik Sampai-sampai, ia menghirup mana racun yang dikeluarkan oleh si ular Yang kemudian, ia pun ambruk Lah cemen amat, Ronan yang melihat itu jadi ngeri-ngeri sedap dah Guru Nobiros, powernya gak ngotak Cuman mengeluarkan aura mana Udah langsung kak Oh, bener-bener badas nih cewe Kau bisa berdiri kan, Ronan Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan tempat ini Tapi yang jelas, Akademi menyuruhmu Untuk melaporkan semua kejadian yang terjadi di sini Aku malas banget berurusan dengan administrasi Tapi yang jelas, Ronan Kau harus ikut ke Rodolan Waduh, mendengar kata Rodolan Ronan langsung kincep Itu tempat mengerikan bagi siapapun yang ditaruh di sono Wah-wah-wah, Ronan jadi inget di gedupan masa lalunya Wah-wah-wah, itu adalah penjara tanpa ampun Ampun, gile itu dada Dan ternyata tempat penjara itu mengapung di aliran laut yang deras Jir itu mah impel donnya dunia Ronan ya Ngeri nih bos Ya gimana gak ngeri ya Di Rodolan ini sangat terkenal dengan metode penyiksaannya yang gak ngotak Para sipir penjara tidak akan berhenti menyiksa Sampai mereka mendapatkan informasi yang mereka inginkan dari yang mereka siksa Gile ini mah Dan oke, Ronan pun berdiri Dan langsung mengiyakan Ia akan memberikan semua informasi yang ia dapatkan gitu ya Tapi, ia juga ingin masuk ke Rodolan Ia ingin tahu tentang apa yang direcanakan sama tikus-tikus ini Soalnya, ia penasaran apakah tikus-tikus ini ada kaitannya dengan Ahayute Nobiros cuma diam Soalnya, ini bukan mewenangnya Yah, ia harus minta izin dulu gitu ya Tapi, Sin pun berpindah Semua blacksmith yang diserang golem-golem telah diselamatkan Mereka diselamatkan oleh para akolet akademi Tapi, jumlah yang terluka terlalu banyak Sampai-sampai para akolet kewalahan Di situ juga ada Maria Ya, sepertinya kelelahan gitu ya Asele juga ada Cita juga ada Si Cita malah sudah ngos-ngosan itu Waduh-waduh, kasihan amat Kemudian, ada seseorang yang datang Orang itu memanggil Asele dan Maria Mereka berdua langsung melirik orang yang memanggil itu Ternyata itu Ronan Yo, kalian semua Kalian baik-baik saja kan Aku dengar Maria berhasil dengan cepat meminta bantuan di luar Dan juga Asele dan Cita berhasil menolong orang-orang yang terjebak darun Tuhan Wah, kalian hebat sekali ya Aku jadi bangga dengan kalian semua Tapi, Cita perlu perawatan, Ronan Ya, tanpa kelelahan Karena terlalu sering menggunakan aura magic Waduh-waduh, kasihan amat nih mahluk kecil Ya, kalian bisa bernafas lega sekarang Karena aku berhasil meringkus dua tikus pembuat onar Mereka berdua akan dikirim ke tempat yang menjadi mimpi buruk mereka Kalian bersiaplah Aku akan memastikan informasi penting untuk kalian berdua Dan oke, beberapa saat kemudian Di tebing hutan akademi Di situ Ronan dan instruktur Nobiro sedang berdiri di ujung tebing Mereka menunggu seseorang yang datang untuk menjemput dua begudal pengganggu itu Dan itu dia orangnya Muncul, itu ya Muncul sayap burung yang besar Ternyata burung itu membawa seseorang dengan topeng burung yang aneh Burung besar itu mendarat dan menatap dua tikus yang sudah diringkus Maafkan keterlambatan kami, Nonanobiros Kami terlambat merespon informasi darimu Tapi, sekarang kami sudah datang dan biarkan kami yang urus sisanya Waduh-waduh, ada tiga orang yang pakai topeng burung Siapa mereka itu ya? Wah-wah-wah, siap sekali dua makhluk ini ya Sepertinya, mereka makhluk setengah jadi Aku jadi merasa jijik Kami sebagai instrogator baru pertama kali melihat makhluk seperti ini Wah-wah-wah, bisa dipenjara lagi Sepertinya, kita akan bersenang-senang ya Terima kasih, instrogator Nobiros Kami membawakan kami mainan baru yang menyenangkan Wah-wah-wah, terima kasih, Nona Kami bawa dulu ya Kalian tunggulah Karena setelah interogasi selesai Kami akan menghubungi kalian Kami berharap kalian terus bekerja keras ya Ini semua demi keamanan kerajaan kita Dan wujzzzz Para instrogator pergi dengan burung besarnya Nobiros dan Ronan hanya bisa melihat para tikus setengah jadi itu Dibawa terbang sama para instrogator Ronan, aku tidak tahu apa yang diperoleh para pengganggu itu Tapi sepertinya, para instrogator sangat senang dengan tangkapanmu itu Kita akan menunggu kira-kira satu minggu dari sekarang Jadi, istirahatlah Jangan berbuat yang aneh-aneh lagi Oke, siap instruktur Dan oke dah, semuanya telah selesai Grand Cappadocia yang telah hancur Mulai dibenahi kembali sama para blacksmith Semuanya bekerja sama Untuk membangun kembali Kota para blacksmith Yaitu Grand Cappadocia Sedangkan Ronan Ia kembali ke kelasnya Nobiros Dan ia dilatih langsung sama Nobiros Dan yang ditunggu-tunggu pun tiba Panggilan dari Rodolan Ya, panggilan dari Rodolan Diterima sama Nobiros dan Ronan Satu minggu telah berlalu Dan mereka akan langsung OTW Ke penjara paling mengerikan di Pileon Yaitu Rodolan Dan terlihat itu ya Ada seseorang yang berteriak-teriak kesakitan Ternyata Ia sedang dipretelin Gilek Malahan dicabut satu giginya Waduh-aduh Oglek apa ya Buset dah Tampak ampun nih instrogator Wah, beneran gak warah sih cara menyeksanya Ampun dah Dan Muokeda Ronan dan Nobiros sudah sampai di Rodolan Mereka disambut oleh pria tua Pria tua itu memperkenalkan diri Namanya adalah Karak Ia adalah seorang Inquisitor Selamat datang para pemberani Kami menyambut kedatangan Anda dengan baik Silahkan masuklah ke kediaman kami Aku akan antar Anda berdua Ketangkapan kalian Mungkin sedikit mengerikan Tapi nikmatilah Wah, semengerikan apa ya Ronan jadi penasaran Apa tidak apa-apa Instruktor Nobiros Aku merasa orang ini Memiliki aura gelap yang menyeramkan Diamlah Kau akan tahu Jika kau melihat tikus-tikusmu itu Dan kau Akan segera tahu Kenapa mereka itu disebut Instruktor Nekmer Dan Okeda Beberapa saat kemudian Karena lokasi tahanannya jauh Ronan dan Nobiros berjalan lumayan lama Sudah sekitar 15 menit mereka berjalan Ke lorong-lorong sempit Dan sambil jalan Si Karak memberitahu Kalau dirinya telah mendapatkan informasi Kalau nama organisasi yang mereka naungi adalah Nebula Klazi Leh, leh, leh Nebula Klazi Ronan baru mendengar nama itu Di kehidupan sebelumnya Ia tidak pernah mendengar nama itu Nama apa anda tuh Karak kembali menjelaskan Kalau semua teror yang dilakukan Nebula Klazi Sudah terbongkar semuanya Mulai dari penghubungan gereja suci Penghacuran pusat penelitian Alzheimer Dan sekarang penghacuran Green Kappadocia Dan semua perbuatan organisasi ini Telah tersebar di kerajaan Tapi mereka belum buka mulut terkait siapa Orang-orang yang terlibat dengan organisasi ini Mereka masih bungkam Kemudian Ronan bertanya Apa Inquisitor Karak Tidak mendapatkan informasi tentang Starlight Atau tentang bintang yang jatuh Wadah Apa yang kau katakan anak muda? Ya aku bertanya demikian Karena penasaran Soalnya Saat aku bersembunyi ketika mendekati mereka Aku mendengar karom mereka sedang merencanakan Kedatangan bintang Starlight Dan juga bintang itu akan segera jatuh ke bumi Wah-wah-wah Karak langsung mode on Wah ia langsung memegang topeng burungnya Ronan merasa aura aneh muncul dari Karak Dan ternyata Jir beneran serem ini si Karak Ia langsung mengeluarkan aura mengerikan dari dalam tubuhnya Ronan yang melihat itu jadi paham Apa yang dikatakan sama Nobirus itu memang benar Kalau orang ini Nightmare Sang mimpi buruk Kemudian Karak memasuki penjara Ia malah bersemangat sekali ketika memasuki penjara itu Aku kesal sekali Karena ternyata tikus-tikusmu masih menyimpan banyak rahasia ya Aku juga bersemangat Kalian semua jangan panik ya Setelah aku membuka pintu itu Kalian jangan sok berat Jir apa anda itu Serem cok Apa yang dilakukan sama orang tua ini Gaswat ini mah Ronan sampai melongong itu dah Dan terlihat Itu si Eudin dan Cirila Mereka terlihat mengerikan Luka-luka terlihat di sekujur tubuh mereka Dan lagi Si Eudin malah digantung badannya doang Gila ini mah Tapi si Karak memberitahu Kalau si Eudin itu Memiliki skill regenerasi yang kuat Setiap dipretelin Orang itu langsung menyembuhkan diri Jadinya Karak ngetanggung-tanggung Untuk menghajar si Eudin Kemudian si Karak mengambil besi panas Yang mana Ia todongkan kepada Eudin Dan Cirila Jir Si Eudin malah kesakitan Ia langsung menjerit-jerit sekuat tenaga Teriaklah Teriaklah kawan ku Kau ternyata Masih memiliki informasi lainnya Aku merasa kecewa denganmu Kawanku Waduh Beneran sedeng ini tope burung Dah Pakai nodong besi panas ke arah Nobiro Selagi Malah hantam maseronan juga Waduh Cepat katakan orang Udik Cepat katakan orang Udik Kenapa kau masih menyimpan banyak informasi Yang tidak kau sampaikan kepada aku Kenapa ha Apa kau masih mau menerima rasa sakit Dari setiap berkenerasimu itu ha Atau kau mau ku jadikan Rendang pedas mercon ha Kalau kau tidak mau itu Cepat katakan Cepat katakan Apa yang kau belum katakan Sungguh tuan Sungguh Aku sudah mengatakan semua yang aku tahu Tolong tuan Aku tidak menyembunyikan apapun darimu Lah Malah gak mau ngomong lagi Apa kau tidak kasihan ha Dengan rekan elfmu itu 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 dia Itu itu Ia tidak memiliki rekenerasi loh Itu cuma setengah elf yang lemah Apa kau mau melihat dirinya kesakitan lagi Ayo Ayo Wah Gile Ronan yang melihat itu jadi merasa kasihan dah Sepertinya Kematian lebih baik daripada Harus menerita seperti itu Cepat katakan kawanku Atau kau mau merasakan Bersih panasku lagi Maaf menyela Inquisitor Mungkin mereka bukan tidak mau bicara Tapi mereka tidak bisa bicara Njir Beneran tidak bisa bicara Inquisitor Baru sadar sesuatu Tapi Nobiros malah bingung Apa maksud Muronan Kenapa dia tidak bisa bicara Apa dia syariawan atau gimana Bukan seperti itu Instruktur Tapi Ini terkait segel kutukan yang ditanam Ini kan sering terjadi pada mata-mata Yang menyusup ke suatu wilayah Biasanya Mereka akan ditanam segel kutukan Untuk tidak membocorkan rahasia Ketika mereka tertangkap Mungkin yang terjadi pada dua orang itu Adalah segel kutukan yang membuat mereka Tidak bisa berbicara dengan rahasia mereka Apa itu benar kawanku? Kalau begitu Aku punya metode lain untukmu Tunggu disini saja ya Aku akan mengambil sesuatu yang menarik untukmu Dan oke Si Karak pun pergi dari ruangan itu Dan ia Mau mengambil alat untuk menangani segel kutukan Dan wukidagaskan Ini dia alatnya Sebuah telur Lah telur Apa ini tuh cu Kenapa benduknya aneh sekali Dan ini dia benduknya Betul-betul telur Tapi ada matanya Gile Episode ini serem banget Dada Perkenalkan Mereka ini Kurtz A Mereka adalah pemakan kutukan Aku sering bermain-main dengan mereka Kalian lihat ya Bagaimana mereka beraksi Dan ya Mulai dipasangkan Kurtz A itu Ke jidatnya si Eudin Dan Siut Wah Kurtz A nya mulai mengikat Jidatnya si Eudin Dan Tuut Eudin berteriak kencang Ia kesakitan Sangat-sangat kesakitan malahan Yang kemudian Kurtz A pun mengubah warna Dan Eudin Langsung koma Sip dah Selesai Kutukanmu Sudah dimakan Sekarang katakan dengan jujur ya Apa yang dimaksud dengan bintang yang jatuh Mendengar pertanyaan itu Eudin pun langsung mengatakan Bintang yang jatuh Adalah Pedatangan Makhluk abadi Kami Adalah Para pembawa Obor Yang mana Sedang menunggu Bintang yang jatuh Njir Cirilah yang mendengar itu Langsung panik Apa yang kau katakan Eudin Tutup Sayang sekali Dia tidak akan menuruti Ucapanmu Nola cantik Teruskan Eudin Kami Nebula Kazli Sedang memusnahkan Segala halangan Yang menghapat Kedatangan Bintang suci Yang abadi Mereka Adalah Anak-anak bintang Yang akan datang Ke dunia Fana ini Dan anak-anak bintang itu Adalah Ahayute Kuampret Ahayute Ronan yang mendengar itu Kesal sekali Akhirnya Ia tahu siapa Adalah yang dibalik Munculnya Ahayute Dasar organisasi Kuampret Apa yang kalian inginkan Dari munculnya Ahayute Dasar orang-orang Bodoh Wanjir Gedik banget Si Ronan Ia pun langsung Mendekati Eudin Dan ia bertanya Apakah Ahayute yang kau Masul itu Adalah makhluk Bersayap Dengan tubuh Raksaksa Apakah itu Benar Makhluk yang kau Namakan Ahayute Kuampret Kenapa kau bisa Tahu sedetail itu Sebenarnya Siapa kau Bocah Apa maksud Dengan makhluk Bersayap Tubuh Raksaksa Dan tiba-tiba Jir Kenapa Tuh orang Malah mukanya Benjol-benjol Waduh Gaswat Ronan jadi Panik Hei Bocah Mundurlah Dan Tiba-tiba Karak Mengeluarkan Magicnya Yang kemudian Diikuti dengan Eudin Yang meneluarkan Cahaya dari Mulut dan Matanya Dan Tor Jir Malah meledak Untung Karak Sudah siap Siaga Ternyata Ia mengeluarkan Magic Salt Untuk melindungi Dirinya dan Ronan Dari ledakan Eudin Beneran ngeri Ini Kurset Tidak sanggup Memakan Semua segel Kutukan Yang ditanam Bangke Bener Bikin kesel aja Hancur Bekeping-keping Dah itu Mainanku Segel Kutukannya Terlalu Kuat Bocah Bola Mataku Hancur Satu Aku jadi Kesel Melihatnya Jarang-jarang Ada kutukan Ganda Seperti ini Sepertinya Yang menanam Kutukan ini Memiliki keahlian Yang luar biasa Aku jadi Kaget Melihat Kawanku ini Hancur Bekeping-keping Aku jadi Khawatir Dengan Mainanku Satunya Ini Aku tidak Mau merusaknya Lagi Jadi Lebih baik Tuan Ronan Aku harap Kau bisa Bekerja sama Ya Bekerja sama Untuk memberikanku Informasi Yang kau dapatkan Aku malah Jadi penasaran Denganmu Kau malah Lebih tahu Dari mereka Jir Ronan Jadi panik Ia malah Salah ngomong Itu dah Ia terlalu Terbawa Emosi Ia malah Bertanya tentang Sesuatu Yang detail Ia malah Bertanya Sesuatu Yang terlalu Detail Kepada Eudin Waduh Kaswat Tolong Tuan Ronan Rasa penasaranku Membuat Pedangku Mengeluarkan Aura mana Sebelum Pedang ini Bergetar Dengan Kencang Tolong Katakan Apa yang Kau ketahui Tuan Ronan Oke Aku akan Memberitahumu Tuan Karat Ucap Ronan Sambil Kemetaran Dan Oke Ronan pun Menceritakan Kalau dirinya Mendengar Perbincangan Dari dua Orang itu Saat mereka Sedang Membangkitkan Golem Emas Mereka Membicarakan Makhluk Bersayap Yang besar Yang pada Awalnya Aku kira Golem Emas itu Tapi Setelah Audin Mengatakan Ahayute Yaitu Anak Bintang Yang Jatuh Aku jadi Penasaran Dan Pertanya Kepadanya Eh Alam Alam Ledak Aku kira Aku sama Penasarannya Dengan Mutuan Karat Jadi Aku Spontan Bertanya Dengan Audin Cuman Itu Saja Yang Dapat Aku Jelaskan Waduh Dalam Pikiran Duan Karat Ronan Itu Memiliki Tetapan Yang Lebih Suram Dari Dirinya Soalnya Ia Tau Persis Pergerakan Mata Seseorang Dan Tetapan Mata Yang Ditujukan Sama Ronan Itu Adalah Tetapan Amarah Yang Besar Sepertinya Ronan Memiliki Cerita Sendiri Terkait Dengan Organisasi Ini Dan Tiba-tiba Ada Pedang Ditebaskan Dan Ternyata Itu Nobiros Ia Menodong Karat Karena Kesal Karena Ia Merasa Karat Berlebihan Aku Harap Kau Tidak Mencurigai Muridku Karat Karena Kau Akan Berhadapan Dengan Ku Langsung Wancir Ampun Aku Tidak Berani Melawan Sword Maaf Nobiros Aku Cuman Ingin Menanyakan Apa Yang Diketahui Sama Ronan Tapi Sepertinya Cuman Itu Yang Diketahui Sama Ronan Ya Tuan Karat Rasa Penasaran Mu Juga Sama Denganku Sepertinya Kita Memiliki Rasa Penasaran Yang Sama Aku Jadi Merasa Bersalah Dengan Anda Kemudian Ronan Bertanya Kenapa Kursai Milik Karat Berubah Warna Sepertinya Ia Mendeteksi Ada Segel Kutukan Lagi Dan Setelah Dilihat Wah Bener Matanya Bersinar Biru Itu Artinya Ia Baru Menyerap Segel Kutukan Dari Siapa Ini Dah Kalau Diingat Ingat Lagi Itu Pasti Ronan Tadi Saat Aku Menggunakan Magic Shot Ronan Menyentuh Kursai Ini Itu Artinya Wah Wah Perlu Dicoba Ini Ya Maaf Tuan Ronan Ada Sesuatu Yang Ingin Aku Pastikan Dan Kursai Ditempelkan Kepada Ronan Ronan Kaget Apa Maksudnya Ini Tapi Ternyata Kursai Malah Menggelembung Dan Akhirnya Tuan Meledak Malahan Meledak Cuk Kursai Milik Karak Hancur Lebur Cuman Ditempelkan Doang Sama Ronan Malah Hancur Apa Artinya Ini Ronan Yang Merasa Jijai Yaitu Jijai Anjay Kenapa Benda Itu Malah Meledak Di arahku Tuan Karak Apa Maksudnya Ini Wah Maaf Segali Tuan Ronan Aku Sendiri Merasa Herannya Sepertinya Ada Sesuatu Dalam Tubuh Anda Ronan Aku Sangat Terkejut Tuan Ronan Anda Itu Memiliki Segel Kutukan Yang Besar Dan Segel Kutukan Itu Bener Bener Besar Tuan Ronan Sampai 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 Kutukan Tidak Tidak Sanggup Memakan Segel Kutukan Itu Apa Maksud Anda Tuan Karak Kenapa Aku Memiliki Segel Kutukan Besar Lagi Aku Merasa Diriku Baik Baik Saja Kenapa Kau Malah Mendeteksi Kutukan Di Tubuhku Aku Tidak Tau Tuan Ronan Tapi Aku Rasa Kau Telah Merasakannya Juga Soalnya Kutukan Itu Sangat Besar Sampai Sampai Aliran Manamu Terganggu Aku Merasa Aliran Manamu Itu Tidak Bisa Keluar Dengan Lancar Apakah Merasakan Itu Tuan Ronan Wah Bener Nobiro Sebagai Guru Ronan Juga Merasakan Apa Yang Dikatakan Sama Karak Kalau Ronan Memang Lambat Mengeluarkan Aura Mana Ia Cuman Mengendalikan Aura Tubuh Dan Itu Sangat Membali Tubuh Ronan Tuan Ronan Kalau Aku Boleh Menilai Jenis Segel Kutukan Mu Itu Adalah Tine Cruise Itu Segel Yang Besar Yang Mana Tidak Akan Disadari Oleh Orang Yang Ditanam Soalnya Itu Membuat Si Pengindap Menjadi Terhambat Untuk Berkembang Gile Bener Itu Kenyataan Yang Membuat Ronan Panik Luar Biasa Waduh Waduh Sebenernya Apa Yang Terjadi Dengan Tubuhnya Saat Kemudian Ronan Dan Nobiro Sudah Selesai Mengunjungi Rodolan Mereka Mau OTW Pulang Kemudian Karak Bertanya Tentang Kondisinya Ronan Apa Dirinya Baik-baik Saja Iya Gak Apa Aku Baik-baik Saja Cuman Sok Saja Gue Ini Dengar Diriku Memiliki Segel Kutukan Yang Besar Kau Tenang Saja Kau Kan Murid Pileon Ya Kalau Kau Murid Pileon Kau Pasti Mendapatkan Penanganan Kau Temui Saja Profesormu Yang Bernama Shira Secret Dia Adalah Seorang Profesor Yang Sangat Ahli Dalam Bidang Segel Kutukan Aku Rasa Dia Akan Senang Melihatmu Mendapatkan Segel Kutukan Itu Percayalah Temui Dia Waduh Beneran Nih Menoronan Jadi Penasaran Profesor Mia Secret Wah Aku Harus Menemuinya Dan Ya Sin pun Berpindah Di Dalam Kereta Terbang Saat Ini Kondisi Ronan Tidak Baik-baik Saja Soalnya Matanya Gatel Cuk Gatel Banget Banget Bener Gatel Ini Kenapa Mataku Gatel Gatel Sekali Gara-gera Ditempelin Bola Mata Yang Aneh Jadinya Malah Kayak Gini Duh Duduk Yang Tenang Jangan Sampai Kau Membuat Pergerakan Yang Tiba-tiba Ini Kereta Terbang Yang Ditarik Oleh Griffin Kalau Kau Membuat Pergerakan Yang Mendadak Griffin Bisa Kaget Dan Kita Bakal Terombang Ambing Siap Instruktur Aku Cuman Merasa Gatel Sekali Bola Kutukan Itu Membuat Ku Menderita Seperti Ini Padahal Sudah Dua Jam Berlalu Tapi Masih Gatel Terus Ini Gimana Ini Dada Kau Tidak Usah Memikirkan Itu Yang Perlu Kau Pikirkan Siapa Orang Yang Ella Malah Disegel Ya Gimana Ya Ronan Sendiri Tidak Tau Siapa Orang Degah Hidupan Sebelumnya Ia Juga Tidak Pernah Menyangka Kalau Dirinya Terkena Kutukan Padahal Ia Selalu Menggunakan Ototnya Untuk Berperang Karena Ia Memaksimalkan Ototnya Jadi Aura Tubuhnya Menyala Terang Ronan Bener-bener Bingung Dengan Informasi Yang Selama Ini Ia Belum Ketahui Kemudian Nobiros Bertanya Apa Ronan Baik-baik Saja Saat Instrogator Itu Ia Mengeluarkan Aura Hitam Yang Sangat Bekat Terhadap Ronan Sampai-sampai Aku Mencegahnya Untuk Bertindak Lebih Jauh Aman Si Aman Aku Baik-baik Saja Cuman Rasanya Mengerikan Ditanya Oleh Penyiksa Tanpa Ampun Seperti Itu Rasanya Sangat-sangat Mengerikan Aku Tidak Mau Bertemu Dengan Orang Itu Lagi Bener-bener Ngeri Bos Dan Oke Ronan Asilnya Baik-baik Saja Ia Mengatakan Itu Biar Si Karak Itu Mengira Ronan Bocil Yang Gak Jelas Waduh-waduh Malahan Tapi Yang Sebenarnya Ronan Pikirkan Saat Ini Adalah Si Nobiros Sampai Sekarang Ia Masih Berpikir Kenapa Di Kehidupan Sebelumnya Ronan Tidak Mendapat Nobiros Kepala Sekolah Juga Tidak Ada Di Kehidupan Sebelumnya Waduh-waduh Apa Semuanya Itu Ada Kaitannya Dengan Nobel Klazi Semua Itu Masih Dalam Tanda Tanya Besar Dan Ya Kereta Terbang Pun Berjalan Lebih Cepat Di Tengah Malam Yang Pekat Sampai Akhirnya Sin Pond Berpindah Keesokan Harinya Di Akademi Pileon Tepatnya Di Hutan Sherry Di Area Jurusan Teknik Sihir Disitu Ada Ronan Bersama Adesan Mereka Berada Di Pilar Sihir Hutan Sherry Adesan Senang Sekali Bisa Bersama Ronan Ronan Sekarang Di Mata Adesan Seperti Pahlawan Sejati Bagi Adesan Soalnya Kemarin Ia Ditolong Oleh Ronan Dari Para Pembuli Gitu Ya Diliatin Seperti Itu Ronan Jadi Ngelak Malahan Disenyum Lagi Aneh Gile Harus Respon Apa Ini Dah Puyang Dah Ini Harus Melakukan Apa Ini Kenapa Jenderal Adesan Berperilaku Seperti Itu Sekarang Waduh Gashwat Aku Telah Melakukan Kesalahan Ini Dah Gashwat Dah Bisa Bisa Jenderal Adesan Gak Menjadi Jenderal Lagi Waduh Ya Udahlah Kasih Senyum Aja Wajir Dah Malahan Senyum Ya Seperti Jeruk Bosok Yang Sudah Keriput Kulitnya Wasam Ya Adesan Pun Menjelaskan Kalau Ia Hanya Ingin Berterima Kasih Kepada Ronan Soalnya Para Pembuli Sekarang Sudah Tidak Berani Lagi Bertindak Kasar Kepada Adesan Walaupun Sedikit Aneh Gitu Ya Tapi Ini Menyenangkan Baru Pertama Kali Ini Adesan Berperilaku Seperti Pembuli Sekarang Ia Sangat Menikmatinya Waduh Gashwat Kenapa Malah Jadi Pembuli Jenderal Dan Woke Langsung Kemisi Kali Ini Ronan Akan Menemui Profesor Sekret Orang Ini Berada Di Hutan Sherry Tapi Ronan Bingung Kenapa Hutan Sherry Isinya Pilar Pilar Yang Diukir Dengan Mantra Sihir Ini Itu Jebakan Atau Gimana Sia Memingungkan Ya Karena Pilar Pilar Aneh Ini Ronan Dan Adesan Tidak Berani Melangkah Lebih Jauh Lagi Bahaya Cuk Kemudian Ada Sesuatu Muncul Sepertinya Itu Sihir Teleportasi Adesan Langsung Melirik Ke Orang Yang Melakukan Teleportasi Itu Dan Ternyata Wala Orang Itu Langsung Berlari Ke Arah Adesan Ia Berlari Dan Langsung Memeluk Adesan Wah Terima Kasih Kau Sudah Mau Datang Iya Kak Adesan Aku Merindukan Muka Adesan Aku Selalu Merindukan Waduh Ronan Ngelak Karena Itu Si Ersebet Agalusia Orang Yang Kemarin Memberi Ronan Kristal Agalusia Lah Ini Orang Malah Manja Manja Sama Adesan Pake Senyum Sumring Lagi Dih 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 Sungguh Kepribadian Yang Bertolak Belakang Maafkan Aku Eri Karena Telah Menyita Waktumu Terima Kasih Juga Karena Kau Bisa Mengantarkan Temanku Kepada Profesor Secret Iya Kakak Adesan Tenang Saja Aku Akan Membantu Kakak Apapun Itu Jadi Katakan Saja Jika Kakak Punya Keinginan Lagi Aku Akan Hadir Untukmu Kakak Tapi Siapa Teman Yang Kau Maksud Kakak Apa Bocil Itu Yang Kau Maksud Jir Bocil Gue Bukan Bocil Bos Gue Ronan Kita Kan Pernah Ketemu Waduh Ersebet Berat Sisi Gemininya Muncul Di hadapan Ronan Dan Itu Membuat Harga Dirinya Hancur Kenapa Harus Orang Ini Cok Yo Eri Eh Bukan Maksudnya Ersebet Kenapa Kau Disini Pergi Sono Cok Pergi Jangan Disini Buang Gimana Terlanjur Antara Aku Ke Profesor Secret Cepat Dan Beberapa Saat Kemudian Ronan Dan Ersebet Sedang Menyusuri Hutan Sherry Ia Sangat Berhati-hati Karena Setiap Memasuki Hutan Sherry Pasti Akan Ada Jebakan Yang Membuat Mereka Tidak Akan Pernah Kembali Lagi Alias Tersesat Tanpa Arah Tapi Karena Ersebet Adalah Murid Nomor Wahid Di Jurusan Teknik Sihir Jadinya Ia Paham Tempat Tinggal Profesor Secret Dan Itu Dia Ya Itu Sudah Sampai Itu Rumahnya Profesor Secret Walah Kenapa Gubuk Erie Ini Mencurigakan Erie Wanjir Jangan Panggil Aku Erie Cuk Bangke Panggil Namaku Dengan Benar Tol Ya Ya Ersebet Yang Manis Kuampret Bikin Kesal Aja Diam Saja Ente Cuk Wanjir Orang Ini Benar Aneh Ya Seperti Memiliki Dua Kepribadian Wah Malah Ngedumel Sendiri Dan Ya Sampai Di Depan Gubuk Dibuka Pintunya Dan Setelah Dibuka Walah Ada Nenek Nenek Di Situ Wih Serem Ini Siapa Wanita Itu Erie Apa Profesor Secret Ya Jelas Bukan Tolol Itu Adalah Tahap Terakhir Untuk Menemui Profesor Secret Kau Diam Saja Dan Lihat Apa Yang Terjadi Perhatikan Baik Baik Dan Erie Erie Pun Mendekati Si Di Tangannya Erie Bun Merapal Mantra Dengan Lirih Kasepa Lunar Zir Dil Perin Open Lah Malah Tidak Terjadi Apa Apa Mantranya Salah Kenapa Malah Diam Doang Ini Nenek Sebenarnya Apa Yang Dimantrai Sama Si Erie Itu Sepertinya Nggak Ngefek Apapun Tadi Dan Ternyata Zuuu Zuuu Malah Terbuka Leber Mulutnya Gile Ngeri Nicok Dan Ternyata Langsung Membesar Dan Membentuk Sebuah Goa Yang Gelap Itu Pintu Masuknya Ronan Bersiaplah Dan Tiba-tiba Ronan Dan Erie Pindah Lokasi Ke Sebuah Perpustakaan Yang Besar Erie Mengatakan Kalau Disinilah Profesor Secret Berada Wui Gede Banget Dan Lagi Tempat Apa Ini Kenapa Banyak Sekali Buku Sepertinya Gak ada Ujungnya Ini Bukunya Kemudian Ada Seseorang Yang Terbang Mendekati Ronan Orang Itu Terbang Tanpa Terdeteksi Oleh Ronan Hal Keberadaannya Seolah-olah Hilang Yang Kemudian RONAN Merasakan Aliran Mana Magic Yang Mengalir Di Sekitar Tubuhnya Dan Mata Kanan Ronan Dipegang Oleh Profesor Secret Ronan Kaget Karena Orang Yang Memegang Matanya Itu terbang dengan mana magic dan mana magicnya mengalir dengan selaras apa orang ini yang namanya Profesor Maya Sekret dan ternyata bener itu Maya Sekret guru sihir di Akademi Pileon jurusan teknik sihir selamat datang Ronan aku sudah menunggumu kau santai saja Ronan jangan panik ya jangan takut aku sudah tahu detailnya dari Dukuru Nobiros kau santai saja mulai dari sini biar aku yang urus waduh Ronan malah jadi gelak baru ketemu langsung diberi aliran sihir magic Ron jadi tambah bingung mau merespon seperti apa perkenalkan Ronan aku lah Profesor Sekret kau jangan kaget ya tubuhku memang terlalu muda tapi aku ini sudah 80 tahun lho tampak luarnya doang kayak pocil tapi hasilnya udah tua bangke tapi kita skip ajalah perkenalannya gak usah panjang-panjang ya aku sudah tahu apa isi kutukan yang ada pada dirimu jadi kita mulai saja dan toing Profesor Sekret menjendikan jarinya yang kemudian muncul aliran kutukan dari dalam tubuh Ronan Ronan kaget dia merasa dirinya mendapatkan sesuatu yang mengganjal apa ini kenapa terasa berat sekali tubuhku kuasamu apa ini kutukannya aku miliki Profesor iya benar itu adalah kutukanmu aku tidak bisa berbuat banyak dengan kutukanmu ini karena ini adalah kutukan kuno yang menyegel mana magic yang ada pada tubuhmu dan juga ada beberapa ingatan yang disegel aku baru melihat kutukan kuno seperti ini aku kira itu cuma legenda ternyata kutukan kuno itu ada di hadapanku wala kutukan kuno Ronan jadi panik segelas Profesor saja merasa kesulitan untuk membuang kutukan ini lah gimana mengatasinya dan oke Profesor Sekret pun memberitahu kalau kutukan ini hanya bisa dibatalkan oleh Ronan seorang Profesor Sekret hanya bisa membantu untuk memanifestasikan kutukan itu ke dalam ingatan Ronan dan kemudian hanya Ronan yang bisa menghancurkannya carilah sumber kutukan yang mengikatmu dan ketika kedemu hancurkan saja maka kutukanmu itu akan terlepas lah 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 bagaimana aku tahu kalau itu sumber kutukan apa ada Google Map yang memberitahu titik koordinatnya lah kau cari aja sendiri nanti kau juga tahu sumber kutukanmu itu oke lah langsung dimulai Profesor Sekret menunjukkan telunjuknya kepada Ronan yang kemudian ia memberikan aliran mana magic kekening Ronan yang akhirnya Ronan pun langsung jatuh ke dalam alam bawah sadarnya dan ternyata apa ini tempat apa ini aku ada di mana ini wangjir malah di hutan apa maksudnya ini Ronan jadi ngeblengda ia merasa bingung soalnya dirinya sekarang sedang berada di alam bawah sadar dari kutukan kuno dan ketika lebih detail lagi melihatnya ternyata itu rumah Ronan wala kenapa ada di sini ini maksudnya apa dah dan lagi ada seorang yang berambut panjang berlari di samping Ronan itu bocil siapa dah wah itu bocil adalah kakaknya Ronan yaitu Ayril ia berlari dengan riang gembira dan ia memanggil Ronan 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 kemudian di dalam rumah Ronan Ayril senang sekali karena ia melihat seorang bayi itu bayi adiknya itu ya itu adalah Ronan ketika bayi ia merasa Ronan lucu banget kemesin kenapa Ronan tidur terus ibu apa Ronan sakit tidak Ayril Ronan memang harus tidur dia kan masih bayi ya kalau masih bayi ia akan terus menerus tidur itu akan membuatnya menjadi tubuh lebih besar oh begitu ya kalau Ronan sudah besar aku ingin bermain dengan Ronan aku mau main petak umpet waduh Ronan yang melihat itu jadi kaget luar biasa ini adalah ingatan yang disegel kenapa ingatan seperti ini disegel siapa yang menyegel hal sepeles seperti ini dah kurang kerjaan banget nih penyegel dan lagi itu diriku itu diriku saat bayi ternyata aku dulu bayi ya aku pikir aku lahir di dunia ini langsung gede kayak gini ampun dah ternyata gue bayi imut lagi waduh ternyata Ronan langsung shock berat melihat dirinya masih bayi ya gimana lagi ya mungkin itu efek regresi langsung gede jadi ia tidak pernah ingat kalau dirinya pernah bayi ampun dah si Ronan dan tiba-tiba ada aura gelap yang menyelimuti rumah Ronan auran itu datang dengan tetapan yang begitu gelap siapa orang itu dah siapa yang masuk membawa aura gelap Ronan yang merasakan itu jadi paham kalau ini adalah sumber kutukan yang harus ia patahkan tapi kenapa tubuhnya bergetar kenapa tubuhnya tidak mau mengikuti pergerakanku apa ini siapa orang itu orang gelap itu pun masuk dan mengampiri airil dan juga ibunya Ronan ia tersenyum dengan wajah gelap kemudian ibu Ronan menjemput orang tersebut ia tersenyum senang sekali melihat orang gelap itu dan ibu Ronan mengatakan kalau Ronan itu sangat mirip sekali dengan dirinya wah apa itu ayah Ronan wala apa maksudnya ini dan tiba-tiba ibu Ronan mendapatkan sihir tidur dari orang gelap itu ibu Ronan pun langsung terbius dan tertidur airil yang melihat itu jadi penasaran tapi Ronan yang melihat ingatan itu jadi marah buangke apa maksudnya ini kenapa kau melakukan hal semacam ini apa tujuan mucuk kemudian airil ketakutan dan ia pun mendapatkan hal yang sama yaitu mendapatkan sihir dibius ya sihir hitam yang membius airil airil pun mengantuk dan ia pun tertidur what Ronan panik apa-apaan ini woy sebenarnya apa yang mau kau lakukan kenapa ia membuat ibu dan kakakku jadi seperti itu kuampret akan gue kill kau kau telah melukai keluarga ku awas kau teriak Ronan marah dan ternyata orang gelap itu langsung memunculkan sihir kutukan kuno dan ia menghadap ke Ronan yang masih bayi dan syung kutukan itu langsung diberi kepada Ronan bayi Ronan dewasa tidak bisa berbuat apa-apa ia malah kesilauan tapi ia marah sekali karena akhirnya ia tahu sumber dari kutukan ini orang inilah sumbernya harus gue tebas cok kemudian pindah scene ke Profesor Secret saat ini Profesor Secret sedang kesusahan memberikan manifestasi sihir kepada Ronan ya gimana gak kesulitan orang kutukan yang menyerap mana magicnya dengan brutal Profesor Secret harus menahan sekuat tenaga supaya mana magicnya tidak habis total walah beneran sulit itu RCB jadi khawatir dengan Profesor Secret tapi Profesor Secret mengatakan kalau kutukan yang ia tangani saat ini cuma satu kutukan dari sepuluh kutukan yang ada pada tubuh Ronan satu sada sudah membuat dirinya kewalahan apalagi sepuluh jir gak kuat ini kutukan kuno yang jarang diketahui oleh ahli kutukan sekalipun wah semenakupkan itu ya sihir kutukan yang ada pada diri Ronan waduh gile ini mah oke kita kembali lagi ke alam bawah sadar Ronan orang gelap itu sedang memasang semua kutukan kepada diri Ronan yang bayi Ronan mau mengetikannya tapi tubuhnya tidak bisa bergerak dan si orang gelap selesai memasang kutukan ia memedangi bayi Ronan dengan tetapan aneh yang kemudian ia pergi melewati ibu Ronan dan juga Ayril ia juga melewati Ronan yang belum bisa bergerak dan tubuh Ronan kembali pulih ia bisa bergerak kembali begitu orang gelap itu keluar dari rumah Ronan Ronan pun langsung berlari menuju ibu dan kakak Ayril ia mengecek kondisi mereka berdua dan tidak terjadi apapun cuma pingsan doang wah sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang gelap itu aneh sekali ia tidak melukai ibu dan Ayril tapi kenapa ia melakukan hal itu njir bangke sebenarnya apa ini siapa sebenarnya orang itu apa benar ia ayahku tapi kenapa ia sejahat itu apa sebenarnya yang terjadi di sini duh malah punggu yang ini tidak ada lebih baik lakukan tugasku di sini yaitu menggil sumber kutukan yang mana pasti ada pada orang gelap itu buangnya benar siapapun dirimu aku tidak akan berbelas kasih akan aku cingcang kau kemudian diperlihatkan sebuah pintu yang mana langsung dicerok ternyata itu Ronan ia memaksimalkan kekuatannya dan berlari kencang ke arah orang gelap itu dan itu dia orangnya waduh ia malah berdiri seolah-olah menunggu kehadiran Ronan Ronan sedikit waspada karena orang gelap itu terlihat memiliki aura gelap yang pekat bahaya sekali ini orangnya tapi apapun itu akan gue kill ente aku tidak akan main-main kau telah membuatku mendapatkan kutukan aneh seperti ini modarlah kau dan Ronan berlari kencang ia mengeluarkan jurusnya orang gelap itu malah mengeluarkan mana magic hitam di tangannya tapi Ronan bodo amat ia tetap menerjang si orang gelap itu dengan tetapan marah dan jir malah ditahan gilicuk malah ngeluarin pedang hitam Ronan kaget apa-apa anturang kenapa kuat sekali dan benturan terjadi dengan kuat sampai-sampai membuat percikan energi besar Ronan merasa kekuatan orang gelap itu terlalu kuat bahkan lebih kuat dari dirinya itu seperti kekuatan Nobiros bahkan lebih kuat lagi bahagian bener kenapa kutukan itu jadi seperti ini kuat sekali ampun dah kemudian orang gelap itu mengeluarkan aliran pedang ke arah Ronan dan Ronan berusaha untuk menahan serangan itu tapi itu serangannya kuat banget Ronan kewalahan menghadapi serangan itu dan serang Ronan terkena tebasan dan serang kena lagi cuk waduh cuk susah amat ini orang dan lagi si orang gelap itu malah melompat dan ia akan kembali menyerang Ronan waduh bahaya dan serang Ronan terkena tebasan jurus orang si gelap itu sangat-sangat cepat sampai-sampai Ronan tidak bisa menghindari serangan itu waduh Ronan kesakitan sampai-sampai ia muntah ber dan ya ambruk dah si Ronan ia tidak berdaya dihadapan kekuatan sumber kutukan ia malah kalah telak bangki bener kenapa pedangku kalah telak apa sebenarnya kutukan ini ya kenapa orang itu begitu kuat apa yang harus aku lakukan aku 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 tidak akan kalah aku akan melawanmu sampai kau aku tebas akan aku lawan dengan semua yang kumiliki aku bukan lagi Ronan di kehidupan sebelumnya aku Ronan sang pembalas dendam aku akan melakukan segala hal untuk kakak Airi dan ibu siapapun yang berani melukai mereka tidak akan aku beri ampun senyum mereka kebahagiaan mereka tidak boleh dirusak oleh siapapun akan aku lumat habis kau keparat wanjir Ronan benar-benar marah sampai-sampai ia mengeluarkan aura merah dalam tubuhnya si orang gelap cuma berdiri ia tidak ngapa-ngapain cuma menatap Ronan dengan tetapan kosong dan seleng Ronan menebas orang itu tepat di lehernya dan potol dah orang itu dan siung Ronan berhenti dari pergerakan super cepatnya ia memaksimalkan kekuatan aura tubuhnya untuk satu serangan itu waduh-waduh ngeri banget ini kecepatan si Ronan dan ya potolan itu pun terbang dan jatuh tepat di hadapan Ronan dan cres ditubles dah itu sama si Ronan saking kesalnya ia tidak mau segan-segan sama orang gelap itu Ronan benar-benar kalut dalam amarahnya seolah-olah ia mau berubah menjadi gelap juga waduh malah menjadi lebih gelap lagi dan ia berkata pergilah pergilah dari tubuhku kutukan bangke dan kutukannya menghilang dan sin pun berpindah di tempat Profesor Sikrit Ronan baru sadar dari alam bawah sadarnya gitu ya kepalanya langsung puyeng tujuh keliling dan disitu ada Profesor Sikrit yang bertanya kepada Ronan apa Ronan sudah baik-baik saja jangan khawatir kau masih di tempatku waduh Ronan kaget ia bertanya-tanya siapa anda dimana Profesor Sikrit lah malahan sebenarnya apa yang terjadi kenapa Ronan tidak tahu orang itu Ronan jadi piung dipanggil seorang di belakangnya dan Ronan jadi kaget soalnya itu adalah orang tua wala-wala apakah itu Profesor Sikrit sesuai dugaanku kau sangat peka Ronan memang itu benar aku aku Profesor Sikrit aku terlalu banyak mengeluarkan mana magicku jadi ketahananku jadi semakin berkurang waduh-waduh si Ronan jadi tidak enak dengan Profesor Sikrit ternyata ia telah berjuang keras tapi waduh dah si Ronan malah merasakan aura yang sangat-sangat pekat ya aura dari Profesor Sikrit sangat-sangat mengalir dengan deras gile bener apa yang ia lihat ini dah kemudian Profesor Sikrit menyuruh Ronan untuk duduk di meja kita ngobrol-ngobrol di situ dan oke dah semuanya pun duduk di meja dan mereka berdua pun ngobrol bareng Profesor Sikrit bertanya tentang kejadian yang ada dalam pikiran Ronan Ronan pun menceritakan tentang kejadian yang ada dalam pikiran Ronan Ronan menjelaskan kalau ayahnya lah yang membuat kutukan itu walah ayahmu jadi selama ini ayahmu yang membuat kutukan itu ya ya aku tidak tahu pastinya Profesor soalnya aku tidak bisa melihatnya tapi dari kelakuan ibu dan juga kakakku mereka berdua sepertinya berbicara dengan ayahku jadi bisa dipastikan kalau dia adalah ayahku dialah yang membuat aku terkutuk seperti ini aku malah menjadi dedam sekali dengan orang itu sebenarnya siapa ayahku itu aku merasa ini semua tidak mungkin terjadi tapi ketika aku marah dan menebasnya dia malah berdiri sendiri seolah-olah dia mau mengatakan sesuatu tapi aku tidak tahu apa yang dia katakan tapi Ronan sepertinya itu ada kaitannya soalnya apakah kau tahu tentang ayahmu dan juga ketika kau menjadi kecil apakah kau mengingat sesuatu ketika kau masih kecil nah itu dia Profesor aku tidak memiliki ingatan apapun ketika aku masih kecil bahkan ibuku sendiri aku tidak tahu aku hanya mengingat ketika kakakku yaitu kakak Ariel yang merawatku selama ini aku malah tidak mengingat aku memiliki ibu waduh-waduh Profesor Sikit mengatakan kalau ingatan Ronan tentang masa lalu telah disegel itu disegel sama kutukan yang ada dalam tubuh si Ronan ternyata seperti itu ya walah malahan tidak ada sekarang saatnya untuk kau mencari tahu siapa ayahmu itu soalnya dia adalah seorang yang sangat-sangat luar biasa karena ia telah menanam kutukan kuno aku rasa ayahmu itu bukanlah orang sembarangan apalagi ia mengutukmu dengan berbagai macam kutukan yang sangat-sangat pekat aku tidak bisa mengatasi itu semua Ronan dan lagi semua itu ditransfer dalam tubuhmu yang masih bayi sungguh itu sangat luar biasa menanam kutukan kepada seorang bayi aku rasa itu bukan pekerjaan seorang yang biasa-biasa saja dan lagi sepertinya ayahmu telah menyiapkan semua itu dan ia berada dalam ingatan kutukan itu kau harus mengalahkan ayahmu itu Ronan semua kutukan yang ada ayahmu itu harus kukalahkan tapi profesor aku merasa aneh sekarang aku melihat sesuatu dalam tubuhku apakah ini yang namanya aura bukan Ronan itu namanya mana mana magic sekarang kau bisa merasakan mana magic wah-wah-wah sepertinya kutukan yang kau patahkan itu adalah kutukan merasakan mana magic sekarang kau bisa menggunakan mana magic Ronan soalnya satu dari sepuluh kutukan telah kau pecahkan itu adalah kutukan mengendalikan mana magic dan sekarang tinggal sembilan lagi sembilan kutukan yang harus kau pecahkan Ronan waduh sembilan lagi banyak sekali dan oke ketika menjelaskan itu si sekret malah kembali ke posisi awalnya ia kembali menjadi muda wah-wah-wah hebat sekali ini profesor sekret ia malah menjadi muda kembali Ronan yang melihat itu jadi bingung apa-apa anda profesor ia tadi tua sekarang malah jadi muda lagi walau-walau benar-benar membingungkan Ronan kau mungkin putus asa karena tahu kebenarannya jangan terlalu dipikirkan hari-hari mendatang terlalu berharga untuk berhubungan dengan masa lalu jadi Ronan kau harus maju ke depan siap profesor aku akan melaju ke depan dan melangkah lebih jauh lagi jadi tolong bibik aku profesor tolong jadikan aku muridmu waduh-waduh malah menjadi murid profesor sekret dan okelah karena masalah Ronan sudah beres langsunglah kita pindah sin kita pindah sin di dalam gua yang ada dalam Grand Kapadosia ini dia ini adalah golem emas yang dikendalikan oleh dua tikus-tikus itu ya dan itu besar sekali wajir dan disitu ada seorang yang melihat golem emas itu dia mengamati golem emas itu dengan sangat-sangat teliti dan ternyata ada orang lain yang juga mengamatinya mereka berdua sedang menyelidiki TKP dimana Nobiros telah mengalahkan golem emas itu dan pemuda yang datang itu adalah Dolan ia adalah pengawal dari pria berkumis itu pria berkumis itu mengatakan kepada Dolan kalau area ini sangat-sangat luar biasa pekat ya gimana gak pekat karena disini banyak mana magicnya ini adalah tempat yang sangat cocok untuk digunakan sebagai seorang sumoner oh begitu ya Dolan pun mengatakan kepada tuan berkumis itu kalau disini tidak ada tempat lain yang memiliki golem seperti itu semua tempat sudah aku telusuri dan tidak ada hal lain selain yang ada disini semuanya kosong melompong lantas kenapa mereka menyerang Grand Capanusia apakah mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar aku tidak tahu itu tuan mereka sebetulnya cuma mengincar para blacksmith di Grand Capanusia dan oke kita langsung kenalannya sama orang yang berkumis tadi dia adalah kepala keluarga dari Grand Cia namanya adalah Joseph Sivian Grand Cia dia ternyata ayahnya si Sullivan waduh malahan ternyata ayahnya Sullivan dan dia bekerja sebagai seorang polisi dia seorang investigator dan sekarang dia sudah menginvestigasi apa yang ada dalam Grand Capas Rusia setelah diserang sama dua orang begudal dan saat ini dia belum bisa menyembulkan apapun terkait penyerangan ini dia cuma bisa melihat sisa-sisa peperangan yang ada dalam gua ini akan tetapi waduh golemnya malah bangkit ya golem emas itu malah memancarkan mata merah waduh waduh belum modal itu golemnya ia pun bergerak maju dan dolan pun langsung mengatakan kepada Tuan Joseph supaya berhati-hati karena golemnya malah bangkit dan golem itu mengangkat tangannya dengan tinggi dan tangan itu malah mau mengeprek dolan dan Joseph waduh waduh bahaya Tuan biar aku atasi tenanglah dolan biar aku atasi sendiri dan sang golem menghantam dengan keras Joseph terdiam dengan santainya dan ia akan mencabut pedangnya dan bersiaplah golem merasakan kekuatanku dan jir sekali tebas langsung hancur berkeping keping dan si golem tidak berdaya dengan serangan itu dan walau walau tebasnya ternyata berkali-kali lipat si golem kesakitan dan ia pun hancur dolan yang melihat itu benar-benar takjub dengan kekuatan tuannya ia sangat kuat wah ternyata Joseph Grantia sangat-sangat hebat saatnya untuk pergi dolan kita tidak memiliki apa-apa di sini siap tuan dan ini dia Joseph Grantia seorang kepala keluarga dari keluarga Grantia seorang swordmaster yang sangat-sangat hebat di kerajaan Pileon dolan aku ingin kau menemui pahlawan muda dari Akademi Pileon si pahlawan muda itu harus aku tanyai berbagai macam hal aku jadi penasaran dengan pahlawan muda itu kau harus temui dia ya aku kira namanya adalah Ronan Ronan temui dia dan suruh dia menghadap kepadaku siap tuan dan aku kira kita langsung pindah sin ke asrama Akademi Pileon disitu ada si Ronan ia diketok-ketok pintunya ia pun keluar melihat siapa yang mengetok dan ternyata itu si dolan waduh-waduh si dolan malah menatap Ronan dengan tatapan yang aneh ngapain kau bro woy kau bicara yang sopan aku adalah pengawal dari gransia pengawal gransia siapa ente ente cuman pengawal lah diam saja aku disuruh oleh kepala josep untuk membawamu menemui dirinya sekarang ikutilah aku waduh ikuti aku kepala gransia siapa dia dan ternyata si Ronan merasakan kalau si dolan ini memiliki aura mana yang sangat aneh ya aura mananya malah hitam pekat apa-apa andai itu dan ternyata aura mananya bercampur dengan mana magic miliknya ini aneh sekali seharusnya seorang pendekar pedang tidak memiliki mana gelap seperti ini kenapa dia malah memiliki mana yang gelap kemudian ketika dia ngobrol pak josep malah datang ia menyuruh dolan untuk menghentikan ucapannya itu jangan tidak sopan sama pahlawan pileon waduh-waduh malahan dan ternyata waduh Ronan mengetahui itu itu adalah josep ya josep gransia dia adalah seorang ayah dari siluven siluven gransia waduh-waduh kenapa dia disini maafkan aku tuan Ronan telah mengganggu istirahatmu aku adalah josep gransia kepala keluarga gransia maafkan aku aku cuma ingin bertemu denganmu pahlawan dari kerajaan pileon waduh-waduh malahan dan oke Ronan pun mempersilahkan gransia dan Dolan untuk duduk di ruang tamunya dan ia pun langsung diberi hadiah wajir hadiah apaan ini dah ternyata hadiahnya adalah sarung pedang ini adalah sarung pedang milik lamance yaitu pedangnya si Ronan yang sudah jadi wala malahan saya kira duit malah sarung pedang ya santai aja pahlawan pileon ini adalah sarung pedang yang diberikan sama master doron aku bertemu dengannya tadi dan ia menitapkan ini dan memintaku untuk menyerahkannya kepadamu Ronan sang pahlawan pileon waduh gue malah dikatain pahlawan pileon apa-apa nida Ronan jadi ngelak selain itu aku ingin menyampaikan rasa terima kasih kepadamu kami keluarga gransia dan juga grand kapadosia telah menjadi rekan dalam kurun waktu yang lama dan pedang favoritku adalah fell out ini juga dibuat oleh master doron dia adalah bergerajan yang sangat-sangat hebat dan sebagai rasa terima kasih yang sangat mendalam aku akan memberikan ini waduh Ronan kaget iya kaget mendapatkan dirinya diberikan koin keluarga gransia wah wah ini emblem keluarga gransia ini adalah bukti lambang dari keluarga gransia jika seorang memiliki ini maka ia bisa membeli dua desa sekaligus gile ini mah uang miliaran wah wah mantap apa tidak apa-apa aku memiliki ini tuan gransia rasanya kok berlebihan sekali ya ini terlalu banyak untukmu tenang aja ambil aja soalnya dua temanmu juga mendapatkannya si Marley dan juga si Acele mereka juga mendapatkan hal yang sama dan sepertinya mereka berdua juga senang mendapatkan itu waduh ternyata mereka juga mendapatkannya gue kira cuman gue doang dan oke obrolan pun berlanjut sekarang saatnya untuk serius Ronan aku ingin bertanya kepadamu tentang dalang dibalik semua ini kenapa hal ini bisa terjadi Grand Capadusia adalah tempat yang penting bagi kami kenapa bisa diserang apa kau punya jawaban atas pertanyaanku itu soalnya aku sangat tertarik dengan tikus-tikus yang telah menghancurkan Grand Capadusia waduh ditanya seperti itu Ronan malah jadi panik bagaimana gak panik tanya sambil mengeluarkan aura magic waduh dan lagi aura magicnya sangat-sangat besar sangat-sangat pekat itu seperti auman monster yang akan menyala terang jir gede banget aura mana magicnya gile ini malah rasanya lebih besar dari master nobyros gile 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 ternyata pemimpin keluarga Grand Capadusia sangat-sangat hebat dia adalah master pedang masternya dari segala master ampun dah ini orang kemudian Ronan menjelaskan kalau ia tidak memiliki banyak informasi terkait apa yang ia dapatkan dari tikus-tikus itu akan tetapi tikus-tikus itu memiliki organisasinya sendiri yang diberi nama noble castle wajir mendengar nama itu si Dolan malah marah apa-apa anda kenapa dia marah dan lagi mana magicnya malah mengalir deras Ronan melihat itu mana magic yang mengalir seorang mengancam dan itu memancar kepada si Dolan kenapa dia memancarkan mana magic apa yang terjadi kepadanya dan lagi mana magicnya sama persis seperti manusia kayu itu ya si tikus kayu dan juga si tikus elf itu sama persis jangan-jangan si Dolan itu adalah salah satu tikus dari mereka salah satu tikus dari noble cousin wajir apakah itu benar oke lah kalau gitu kalau memang itu benar aku akan memancingnya kemudian pak Joseph bingung kenapa Ronan malah berdiam kenapa ia tidak menjawab pertanyaan dari dirinya apakah kau merasa tidak nyaman dengan auraku aku minta maaf karena auraku bocor wah santai aja pak Joseph aku bisa menahannya kok tapi Ronan malah melihat sesuatu yang aneh ia melihat aura hitam pekat yang mengalir ke Dolan ini adalah aura pekat yang sama dengan tikus-tikus itu kemudian Ronan mengatakan kepada pak Joseph kalau noble cousin itu mengatakan bahwa mereka menunggu kedatangan para bintang jir mendengar itu Dolan langsung aura marak ia malah menampakkan kengeriannya bintang yang jatuh wah jir informasi itu malah bocor dan pak Joseph sendiri ia malah bingung menunggu kedatangan bintang apa maksudnya di penua ini tidak ada bintang yang akan jatuh tapi itu terasa aneh bagi dirinya apa kau tahu yang dimaksud dengan menunggu bintang waduh maaf pak Joseph aku sendiri tidak tahu apa maksud mereka aku tidak tahu apapun tapi itu sangat lusus sekali melihat para keparat itu menangis dan memohon-mohon untuk nyawa mereka aku sangat menikmati pembandingan mereka ketika disiksa di penjara Doron waduh malahan malah memancing lagi kau tidak perlu menjelaskan detailnya Ronan aku akan mencari tahu sendiri oh begitu ya terima kasih bos ya sebaiknya anda bertanya sendiri terkait hal tersebut di penjara Doron informasinya lebih detail di sana dan lagi Ronan langsung melihat mana magicnya si Dolan itu mengalir dengan deras seolah-olah ia mau melahap si Ronan waduh apa-apa si Dolan itu dia memang benar-benar tikus noble kaze perlu diatasi ini orang dan oke karena Pak Joseph sudah mendapatkan informasi dari Ronan ia pun akan pergi dari asrama Ronan ia mengucapkan terima kasih dan minta maaf karena sudah mengganggu Ronan terima kasih atas informasimu Ronan beristiratlah dengan tenang sekarang biar aku atasi dari sini terima kasih juga atas lambang dari keluarga Gransia ini akan sangat membantu pembelajaranku terima kasih Pak Joseph aku senang sekali hari ini mendapatkan hadiah dari anda dan oke Pak Joseph pun pergi dari kamarnya si Ronan ia sudah cukup mendapatkan informasi tapi ketika ia mau pergi Ronan langsung mengatakan anda harus bertanya kepada investgasor di Doron terkait dengan nama para bintang yaitu Ahayute wajir mendengar nama Ahayute Dolan langsung panik waduh Ahayute dia tahu nama para bintang apa-apaan ini dan ya scene pun berpindah di malam hari masih di asrama Ronan saat ini Ronan sedang tidur ya tidur pulas ya soalnya ia sudah sape banget hari ini ia mau tidur pulas gak mau ngapa-ngapain akan tetapi muncul si Dolan ia mendebas Ronan yang sedang tidur di kasurnya wajir dan crass waduh-waduh malah dihancurkan itu kasurnya si Ronan akan tetapi si Dolan malah kaget soalnya yang ia tebas adalah sebuah batu wajir kemana si Ronan berada kenapa ia malah menghilang dimana ia berada sebenarnya dan ternyata hei-hei-hei aku sudah menunggumu dari tadi kenapa kau lama sekali aku sudah pegel bergelantungan disini wajir Dolan kaget ternyata dari tadi Ronan malah bersembunyi waduh-waduh ia bersembunyi di atas balkon waduh-waduh ternyata tikus nomor tiga datang ya aku merasa tiga tikus itu tidak memberitahuiku informasi apapun dan ternyata ucapaanku bisa memancingmu sampai kesini wah-wah-wah tikus nomor tiga kau harusnya senang diperlakukan seperti ini sama aku waduh-waduh malahan dan lagi kau seharusnya menoleh kesana soalnya disana adalah orang pending yang akan menemuimu dan setelah melihat orang pending itu waduh si Dolan kaget ia kaget sekali melihat orang pending yang dimaksud oleh si Ronan dan orang itu adalah si Luven si Luven Gransia tuan muda dari Joseph Gransia dia adalah orang yang dilayani waduh-waduh Dolan yang seorang pengawal jadi panik si Luven tuan muda si Luven hoi Dolan kau harus menjelaskan apa yang kau lakukan disini katakan semuanya kepadaku Dolan wanjirda malahkan tapi sayangnya bersambung wadidak malah bersambung bos-bos oke teman-teman semuanya terima kasih sudah menonton wibu center tempatnya alur cerita manguan terbaru oke bos jangan lupa like komen dan subscribe oke terima kasih di subscribe ya bos cat cus bos si